Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ini sebuah rezeki buat kami ini bisa Selaturahami sama Buya nih Alhamdulillah Apa namanya Kita bisa bertemu langsung sama Buya ya Kita terakhir ketemu langsung Rombongan tahun 2019 ya 19 waktu itu Masya Allah Dan di zoom, zoom, zoom Oh kalau di zoom sih tahun lalu ya Buya mungkin mohon Kalau secara pribadi Saya mohon nasihatnya Buya Apa namanya Kami ini baru Menitipkan anak kami di pondok gitu Buya Tapi orang tuanya masih baper Jadi apa namanya Ya masih proses lah Buya Namanya orang tuanya juga masih baru belajar gitu Buya Kira-kira ada nasihat apa Buya buat kita Buya Terima kasih Buya Putarannya mau juga Mau dipondokin? Siap? Ya mau Buya Umur berapa? 16 tahun Buya 16 sudah Ya tapi kadang kalau lagi break Suka argumentasi Cepat lagi gitu Buya Subhanallah Kalau terlalu Terlalu kecil jangan Tapi sudah 16 oke Kalau terlalu kecil itu ada Kita dolim dengan anak kecil Kecuali memang rumah kita rumah tidak sehat Tapi sudah 16 Oke Ada suatu ketika orang bertanya Buya berapa idealnya menyukulahkan Memondokkan anaknya Kalau rumahnya sehat Paling tidak dia 12 tahun ke atas Paling tidak dia 12 tahun ke atas Kalau rumahnya sehat Orang tuanya bisa ngerayawat Dan sebagainya Tapi kalau rumahnya gak sehat Baik pun boleh dipondokin Rumahnya Ipunya juga gak ada di rumah Dikasihkan kembantu Bantunya juga malet Pasang televisi Asal aja begini Tapi kalau sudah 16 oke Kemudian dalam pondok Itu pertama syukuri Syukuri Maksud itu Syukuri bahasanya Allah telah menggerakkan hati Anda Untuk itu Sebab kadang ada anak mau Orang tua gak mau loh ya Ada orang tua mau Anak belum mau Tapi anak biarpun begitu Wajar mana-mana Kasih sayang ada kok biasa Tapi dia mau Dia hatinya sudah nyambung Pertama syukuri Cepat di luar itu masya Allah Terlambat sekolah Anak perempuan saja bingung Kita kemana dia terlambatnya Tapi kalau sudah masuk pondok Syukur Makanya termasuk tadi Mas Otom Sebelum datang Kita bahas Kita ingin buat pondok Yang bakal jadi Insinyur dokter hebat Kita buat pondok Yang kita kemas Yang cantik nanti Baik Saratnya pondok itu pasrah Patuh Orang tua harus lebih patuh Daripada sang anak Saya kemarin membuat Bom untuk sekolah Karena saya gak senang Kalau ada orang tua Tidak patuh Itu merepotkan Dirinya sendiri Jadi anak Melanggar Ternyata Orang tuanya gak mau dihukum Itu salah Makanya kami sampaikan Yang tidak mau dihukum Dibawa pulang Dibawa pulang Karena gak Hukumannya pun gak ada Hukuman kecem Itu gak ada Jadi mohon Patuh dengan pondok pesantren Kalau ada anak ngadu Jangan gampang didengar Jangan gampang didengar Tapi jangan di Abekan Tampung Dirisusi dengan ustadz Sebagian orang tua itu adalah Langsung gak denger Jangan gak mau denger Gak boleh juga Patuh hatinya Atau langsung didengar Ditelan mentah-mentah Marah dengan pondok Gak boleh juga Ini banyak Tani santri begitu Jadi Kalau sudah denger Aduan santri Dibesarkan hatinya Saya punya ibu istimewa Sebuah meliburan Saya itu melanggar Dipukul Dipukulnya pakai rotan Merah Saya pulang itu Gak mau pakai Baju pendek Karena tak ketawaan umi Dia pakai baju pendek Kita kancingi begitu Ya karena Liburnya 10 hari Ya mau tidak mau Kebuka Kebuka Glihatan umi Kenapa ketawa Nakal kau ya Bagus Itu setanmu yang dipukul Bagus Bukan marah Jadi kalau dihukum Besarkan hatinya Tanpa kita rendahkan Besarkan hatinya Jangan Kita malah nyalain gurunya Biasanya Wali santri Yang gampang nyalain gurunya Paling gampang tidak kerasan anaknya Penggur itu Setiap hari mikir anak kita Bukan anaknya dia Loh kok kita gampang marah-marah Itu kan kan Jadi tolong patuh Dengan pesantren Akan istimewa anak Itu saja Kalau ada kalau kesah Wajar Semua anak itu Kalau ngomong sama anaknya Bapaknya kadang berlebihan Dipukul begini Begini Gitu loh Bukul begini Begini Karena minta dibeluk Sama ayahnya Tinggal kalau anak aduh Denger ya sayang Ya sayang gitu Karena Masya Allah Kayak umi saya Itu saya tanya yang dibukul Bukan kamu Gitu Insya Allah Bismillah Patuh dok kuncinya Selesai Patuh dengan pondok Kalau ada usulan cemerlang Ada hal gak baik Sampaikan tapi Jangan di pengetahuan anak kita Ngadep ke guru Kusat Gimana Sepertinya harus gini gini Oh seperti itu Kalau urusan Oh kamar mandi ya kotor Jangan hanya Bikir kamar mandi Saya bantu Begitu misalnya Itu kan Ada usul dok kan repoti Insya Allah Makasih yang lain Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya